Kehadiran Yusril Ihza Mahendra sebagai saksi ahli dari pihak Prabowo-Hatta menuai protes dari kubu Jokowi-JK. Namun Yusril menyatakan sudah meminta izin dari Jokowi secara pribadi. Kehadiran Yusril sebagai saksi ahli Prabowo-Hatta itu sempat diprotes oleh tim kuasa hukum KPU dan tim kuasa hukum Jokowi-JK. Yusril dianggap sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam sengketa hasil pilpres karena posisinya sebagai ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang yang mendukung Prabowo-Hatta. Namun Yusril menjelaskan meski menjadi saksi ahli Prabowo-Hatta, ia tetap tidak memihak siapapun dan berkomitmen menjadi ahli yang bersikap netral. Ia meyakinkan tetap memberikan keterangan yang objektif. Yusril menyatakan sebelum persidangan Jokowi secara pribadi sempat menghubunginya. Yusril mengatakan ia juga sudah menjelaskan kedudukannya dan Jokowi telah memberikan restu baginya untuk maju sebagai saksi ahli dari pihak pemohon. Saya mau dihadirkan oleh MK sendiri, tapi kemudian pihak Pak Prabowo minta saya. Ada yang dikata pihak Pak Jokowi minta pun saya juga datang ke Mahkamah Konstitusi ini dan saya akan menerangkan sesuatu secara objektif. Tadi malam pun ketika Pak Jokowi menelpon saya, saya terangkan Pak Jokowi besok saya akan hadir sebagai ahli. Ini dipinta oleh pihak Pak Prabowo dan saya akan menyampaikan keterangan sesuai dengan keahlian saya netral dan saya tidak memihak kepada pihak manapuk. Tapi pihak saya adalah kepada hukum dan konstitusi dan disitulah keterangan ahli akan saya.